di video kali ini aku mau kasih tau kalian jadi kita tuh punya rencana sekeluarga aku suami dan juga kelin nah seperti di video sebelumnya aku mau kasih tau kalian kenapa aku udah lama gak bikin video karena aku sedang hamil ini sekarang memasuki trimester kedua hari ini janjian sama suami ini lagi nungguin tapi di luar lagi hujan lagi nunggu dia pulang dulu nah kalau kalian penasaran kita mau kemana, kita mau ngapain aja tonton video ini sampai selesai ya teman-teman buat yang suka video ini jangan lupa like ya dan juga yang perlu bergabung kasih subscribe kasih sebelum nonton videonya jangan lupa like subscribe dan nyalain loncengnya terus komen di bawah ya yeay akhirnya kita sudah di perjalanan aku kelin sudah bertemu dengan suami ini lagi di perjalanan mau masuk ke gerbang tol teman-teman nah buat teman-teman yang tadi udah penasaran kita mau kemana kita tuh rencananya mau ke Surabaya teman-teman terus bakalan ada rencana nginep gitu di hotel sehari jadi bakal pulang besok terus ini di perjalanan cuacanya masih aja mendung masih hujan hujannya tuh awet banget ya mudah-mudahan aja kita tetap aman dan juga sampai di tujuan dengan selamat ya oke deh teman-teman jangan lupa ditonton terus ya videonya sampai selesai supaya kalian bisa ikutin keseruan liburan singkat kita kali ini kita mau ngapain aja dan kemana aja nih karena tadi kita berangkatnya udah kesorean jadi begitu sampai di Surabaya kita langsung aja menuju ke mall sebelum ke hotel jadi biar gak bolak-balik kalian mau cari makan malam disini ini kita ke salah satu mall Surabaya teman-teman terus langsung ke KKV biasa ini kalian lagi cari-cari sesuatu apa yang dia cari jadi KKV disini itu dua lantai teman-teman ini aku lagi mau menuju ke atas jadi yang di atas itu khusus untuk kayak lebih kemainan-mainan gitu jadi KKV itu kalau dia pengen beli mainan dia mintanya sama papanya karena memang biasanya tuh kalau kemainan lebih ke papanya yang beliin terus tapi dijatahin juga teman-teman gak selalu semuanya apa yang dia mau beli di kasih gitu aja terus kita juga suka kasih penjelasan kita kasih pengertian ke dia kalau apa yang dia mau itu semuanya gak selalu harus ada wow lanjut ini kita mau lihat mainan disini kalian juga bingung dia kepengen apa biasanya sih dia lagi suka itu lego teman-teman tapi disini bukan merek lego ya adanya ini sih mainannya memang banyak banget terus bagus lucu-lucu menarik banget nah teman-teman di video sebelumnya karena aku udah pernah bikin konten di KKV di mal tunjungan plaza ya jadi disini aku gak kasih tau ke kalian keseluruhan dari KKV ini kalian bisa tonton video sebelumnya ya kamu mau yang mana ini apa itu yang ini ya iya yang gue ini 100 ribu 100 ribu lanjut lagi lanjut lagi ini kita turun ke lantai bawah aku lagi di bagian ramen samyang ini aku lagi ada mau cari samyang yang belum pernah aku coba karena di supermarket di Kediri itu gak ada kayaknya disini ada ini banyak banget buat pencinta ramen samyang dan lain-lainnya disini lengkap ya banyak nah ini bagian samyang nah ceritanya itu nanti aku mau bikin konten review dan mukbang makanan makanan korea gitu yang aku beli di KKV ini teman-teman jadi ditungguin ya dan jangan lupa tonton videonya ini bagian snack-snacknya madu pedas rasa udang dan madu rasa udang selamat menikmati kita udah selesai dari KKV ini mau lanjut lagi teman-teman mau cari makan malam karena kita udah lapar banget belum makan aku gak tau ini bisa disebut babymoon juga atau enggak karena kita bawa buntu tanda kelin sebenernya sih aku lebih kepengen jalan-jalan aja teman-teman refreshing karena aku pikir kalau nanti aku udah melahirkan aku bakalan susah untuk keluar-keluar rumah apalagi yang agak jauh dari rumah ya bahwa bayi kan gak mungkin kasian nah ini karena sudah punya anak kelin jadi memang kita bawa kita ajak terus udah lama banget dia memang gak jalan-jalan jadi kita sekalian nyenengin kelin nah ini kita udah di bagian food courtnya disini banyak banget makanan teman-teman jadi serba salah ya kalau di diri itu cuman itu-itu aja gira dikasih yang lebih banyak pilihan ya bingung juga pilihnya kalian suka kayak gitu juga gak sih teman-teman sana ada visenko disini ada marugame udon ada exosuki sekarang ini kita sudah sampai di hotel teman-teman karena udah kemaleman jadi pas tadi kita makan kita gak record karena buru-buru mau langsung ke hotel udah capek banget nah ini ini adalah bagian dari restoran hotel ini teman-teman terus ada kolom renangnya juga itu ada di lantai 18 nah teman-teman mungkin nanti aku gak langsung room tour ya karena ini udah capek banget aku pegel-pegel pengen langsung istirahat aja jadi lanjut lagi besok pagi ya selamat menikmati sekarang sekarang sudah pagi teman-teman kita mau sarapan dulu karena kita ambil kamar yang sudah dapat breakfast jadi kita mau breakfast dulu sebelum melakukan aktivitas yang lain sekalian aku mau review makanan dari restoran hotel ini ya nah ini ada bubur ketan hitam terus ini nasi putih ini ayam rendang terus mie goreng ada kayak tahu kuning gitu terus sayur singkong ada telur dadar goreng sama kerupuk untuk minumannya itu air putih terus ada roti panggang gitu ya teman-teman sekarang aku lagi ada di lantai 18 teman-teman sumpah ini bagus banget pemandangannya di lantai 18 ini adalah kolom renang dari hotel ini ini kalian udah gak sabaran dia kepengen berenang tadi sarapannya juga buru-buru untuk kolamnya sendiri ini hanya ada satu kolam ya teman-teman ini untuk ukuran orang dewasa kalau untuk anak-anak ini harus didampingi sama orang tua terus juga disini ada kafenya tapi ini kafenya belum buka jam segini jadi ini yang berenang hanya kelin dan juga suami ya aku gak berenang teman-teman aku nungguin aja ngeliatin mereka terus kalian ngeliatin pemandangan ini bagus banget dari selesai dari selesai berenang ini aku mau ajakin kalian room tour kamar hotel ini jadi kita itu nginep di lifestyle hotel Surabaya ya teman-teman ini kalian lagi nonton jadi sambil nungguin suami mandi aku akan kasih lihat kalian room tour hotel ini menurut aku untuk desain kamar hotel ini cukup menarik ya teman-teman terus fasilitasnya juga ada tv kamar ber-ac terus ada termos listrik dapat air mineral juga dua terus ini aku pilih yang dua bed nah sayangnya untuk kebersihannya ini kayaknya gak tau hotel lama atau gimana aku kurang ngerti jadi kurang bersih teman-teman ini ada noda-noda terus spraynya juga udah kuning gak putih bersih gitu segitu aja teman-teman yang bisa aku bagiin ke kalian karena kita juga harus check out kalau kalian mau info lengkapnya kalian bisa cek website-nya sendiri dari the live hotel hotel Surabaya ini sekarang kita ada di mcdonald's sebelum melakukan perjalanan pulang ke dalam tol ini kita sempetin dulu untuk makan teman-teman oke sampai disini dulu videonya semoga kalian suka dan bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati